selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi di Madalifood itu tadi cuplikan singkat mengenai perjuangan seorang ibu yang membangun usahanya dari nol hingga saat ini yang sukses luar biasa jadi buat teman-teman jangan skip videonya tonton terus sampai habis dan dapatkan cerita yang sangat menginspirasi untuk membangun usaha di bidang kuliner ini jangan lupa juga untuk subscribe serta membagikan video ini supaya lebih banyak orang yang terinspirasi terima kasih Assalamualaikum perkenalkan nama saya Ibu Sulitiorini saya pemilik dari usaha berkah bambang goreng sumardiani atau BBGSA dengan brandnya Bramgor Putri Mangu dan Suspi Putri Mangu yang beralamatkan di Madekondo RT4 RW4 Brogol Sukarjo Kabupaten Jawa Tengah ini sudah 8 tahun yang lalu tepatnya 2014 ini bahan bakunya ini dari 2 tempat ya Pak yang dari Mbrebes Brambang Jowo itu yang biasa buat masak sama dari Tawang Mangu kalau yang dari Mbrebes yang biasa buat masak itu kan rasanya cuma wangi gitu eh wangi gurih lah kalau yang dari Tawang Mangu itu ada rasa manisnya jadi perpaduan manis sama gurih berambangnya itu jadi rasanya beda ada manis-manisnya gitu tapi manis dari bahan bakunya bukan karena dicampur gula gitu itu sekitar 4 quintal karena saya kan 2 tempat produksi yang di Solo itu sekitar 4 quintal kalau yang di Tawang Mangu itu sekitar 2 quintal jadi sehari itu bisa habis 6 quintal 600 kilo banyak juga ya Pak ya bahan bakunya itu saya selalu terjun sendiri ke pasar mencari bahan yang terbaik yang super yang masih fresh jadi bukan jadi kalau yang saya bikin itu bahannya justru yang masih baru panen jadi bawang baru dipanen itu saya pilihan saya seperti itu bukan bukan yang bawang simpenan udah kering gitu enggak jadi yang bawang baru dipanen nah habis kita habis saya dari pasar milih-milih sendiri yang bener-bener berkualitas bagus gitu lalu sampai rumah itu yang pada kerja itu ditimbangin terus dikupas dikupasnya sampai bersih sampai sampai kulit luarnya itu habis bener-bener dikupas kan manual sampai bersih kayak kita kalau bikin bumbu di rumah seperti itu ini bagian pengupasan ini dengan Mbak siapa aja nih? bukan Mbak siapa Mbak? Ibu Zermini bukan Mbak oh bukan Mbak kalau yang ini Mbak siapa nih? Ibu Radmi Ibu Radmi Ibu Ari Ibu Tri oh Ibu Tri oh semua ibu-ibu semua nih berarti ya iya nah habis dikupas bersih dicuci habis itu gitu dipotong dipotong manual juga dipotong-potong nah kalau yang ini bagian perajangan iya nah ini Mbak siapa? Mbak atau Ibu juga nih? Ibu oh Ibu juga Ibu siapa nih Ibu? Budi ibu yang ini Ibu? ini Ibu ibu ya nih setelah itu masuk ke penggaraman itu kayak di di dicuci sama air garam setelah dicuci air garam ditiriskan terus lanjut digoreng kasih air garam oh dikasih air garam air garam air garam juga terus diangkat gitu aja terus diangkat gitu aja iya penggorengan itu sekitar kalau baru baru pertama itu sekitar 30 menit tapi nanti kalau wajahnya udah panas udah bermasuk gitu paling 15-20 menit udah udah mateng kalau udah mateng itu nanti ditiriskan dulu sekitar satu malam karena saya enggak pakai spinner enggak karena karena spinner itu nanti kebanyakan tambah remuk karena kita minyaknya kan selalu dijaga jadi produknya itu enggak enggak berminyak karena minyaknya kan sering diganti minyaknya bekas bawang ini sering diambil dibuat bikin miyayam itu loh bikin miyayam bikin ramen gitu banyak yang ngambil ke tempat saya itu minyak bekas bawang merahnya jadi kita sering minyaknya sering ganti pakai minyak baru nggak sampai beberapa kali penggorengan ini banyak bagian penggorengannya ya iya mbak siapa nih namanya nih uji oh mbak uji setelah digoreng ditiriskan kurang lebih ya satu malam satu malam paginya baru dibating gitu packagingnya itu ada kalau di saya ada empat ukuran sama kiluan juga bisa beli kiluan juga bisa dari yang terkecil itu isi 150 gram terus 170 gram 280 gram sampai 350 gram tapi kalau yang di tempat saya itu kan enggak ditimbang ya jadi satu toples penuh gitu kayak diisi sampai full tapi rata-rata yang rata-rata isinya itu sama semua hampir sama semua pokoknya sampai full gitu ngisinya enggak dikurangi enggak apa itu rata-rata beratnya bisa sama toples kecil sama poch itu harga 30 ribu terus yang medium kalau tempat saya itu kan toplesnya udah apa ya kayak saya itu kan punya cetakan toples sendiri hari jadi toplesnya kan tuh udah enggak bisa ditiru gitu loh kalau yang toples saya sendiri itu yang kecil harga 30 yang besar harga 50 ribu setelah itu yang kemasan 350 gram itu yang harga 60 ribu gitu kalau kiloan juga bisa satu kilonya ini harga 150 ribu iya 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 harga 70-700 toples itu sekitar 35 juta seharinya seharinya alhamdulillah dari dulunya cuman 2 kilo bawang merah awal pertama bikin itu kan 2 kilo 2 kilo itu harga 18 ribu saya ingat dulu sekilonya 9 ribu 2 kilo berambang itu harga 18 ribu sampai sekarang harga berambang ini sekitar 32 ribu per kilo people dari nek-nek alhamdulillah lah tahun 2013 itu kan saya ngambil perumahan terus nggak bisa ngansur akhirnya merantau ke Jakarta jadi pembantu di Jakarta ngajak anak saya yang nomor 2 itu selama satu setengah tahun terus suami saya kan jualan sayur lah anak saya yang nomor 1 itu kan itu merungutungan bicara lah itu sama suami saya jarang dimasukin sekolah kan gimana ya udah anak saya nggak bisa dengar nggak bisa bicara nggak di sekolahin lagi akhirnya balik ke Solo nggak kerja lagi jadi pembantu terus bikin-bikin apa gitu ya bikin sambal pecel bikin galantin bikin bawang goreng akhirnya eh yang banyak penggemarnya banyak peminannya itu kan bawang goreng dulu tuh saya mulai tuh dari dua kilo bawang goreng itu dua kilo mentah itu di kupas sendiri di dirajang sendiri manual pakai tangan masih pakai kater gini-gini gitu sampai dari pagi sampai malam gitu bawanya ngerajang terus bikin bawang goreng terus gitu sampai akhirnya guru anak saya itu kan suruh bikinin satu toples gitu ya pertama kan jualannya dirancengin dulu saat 10.000-10.000 gitu akhirnya lama-lama kok gurunya anak saya tuh yang suruh bikinin itu ada lagi suruh bikinin lagi suruh bikinin lagi kok laku kok kode seneng gitu malam hari masih mau tidur itu disanding disanding apa dambang sama telenan sama kater nih telenannya itu nih telenannya nih ini saksi perjuangan hidup saya ini ini sampai pinggirnya grepes-grepes kayak gini tak simpen terus tak buat kenangan-kenangan ini dari zaman dulu ini ini yang ngasih jurut majikan saya ini cimbwe telenannya masih cimbwe ini dari Jakarta dulu ini pinggir-pinggirnya ini sampai grepes-grepes kayak gini ini pakai tangan jadi dikaterin satu-satu gitu akhirnya karena ini udah nggak nggak mencukupi inilah pakai alat ini alat sederhana ini itu dulu yang bantuin belum ada muka sendiri motong sendiri jualin sendiri sambil ngurusin anak dua itu ngantar sekolah jemput sekolah pulang sekolah anaknya dibawa jualan keliling gitu ini saya itu punya kripik usus itu itu lucu dulu dulu pas kemarin tahun lebaran kemarin mau lebaran itu kan harga minyak melambung tinggi ya Nah itu kan setelah buat goreng bawang merah itu dulu belum ada yang mengambilin minyak itu kan langsung dijual apa jelantahnya lah lama-lama kok minyak tuh harganya sekayak enggak enggak apa ya enggak dinalar gitu loh terus akhirnya bekas-bekas minyak yang buat goreng bawang itu dimanfaatin buat bikin kripik usus jadi kripik ususnya itu malah tambah enak ternyata itu pada ya seneng banget dulu bikin sebelum puasa itu sebulan udah bisa jual seribu piece yang kemasan yang kemasan itu dah seribu piece usus belum yang kiloan belum yang toples padahal itu baru jangka sebulan baru awal mulai produk baru yang usus kripik usus itu pakai minyak bawang semakin tambah apa tambah gurih tambah wangi lagi ususnya jadi enggak ada bau-bau yang enggak enak gitu caranya tipsnya tuh jangan cepat putus asa satu jangan malu kalau usaha itu ya kayak promosi kayak nawar-nawarin gitu kan kadang-kadang malu ya Nah itu jangan malu tawarin ke semua orang kayak saya dulu kan mulainya juga gitu diajak karena jualan ini ditawar-tawarnya gitu tapi terus aja jalan jangan jangan malu jangan karena apa atau karena usahanya belum berhasil terus patah semangat terus berhenti gitu jangan harus tekun kalau mau sukses itu harus tekun jangan karena gagal gagal sekali udah kapok gitu jangan harapannya semoga usaha saya ini selalu berkah bisa kepegangan orang-orang sekitar bisa membantu orang-orang sekitar biar punya pekerjaan gitu loh jadi kalau usahanya sukses maju itu kan tetangga-tetangga gitu itu bisa kebantu bisa punya penghasilan ada pemasukan buat menambah perekonomian di rumah tangga gitu loh dia bisa bantu-bantu sedikit biar asapnya tuh dapur tetap ngebul gitu itu dia liputan kali ini mengenai usaha bawang goreng terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video-video berikutnya